Di dunia, amalannya tertolak, di akhirat keadaannya terusir. Itulah pelaku beda'ah yang diancam lewat hadith-hadith Nabi SAW. Kita harus tahu dulu, setiap ada ungkapan, kita dudukan dulu dengan definisinya. Ya, karena itu kebiasaan para ulama, disebut dengan ta'rif definisi. Penting didudukan, karena sekarang banyak orang memberikan penilaian, tapi tidak mengerti hakikatnya apa. Nah, dalam semua hal, dalam segala hal, dalam bidang apapun, ketika Anda ingin menilai sesuatu, maka pahami dulu maksudnya. Jangan-jangan Anda komentari, tapi Anda tidak mengerti arahnya. Baik, sekarang apa itu beda'ah? Kita bagi dulu pada dua bagian. Pertama secara bahasa dan istilah. Ini penting, karena istilah ini memberikan batas. Mau dibatasi apa pengertian beda'ah ini? Apakah dalam pengertian urusan dunia, atau dalam pengertian urusan agama? Kalau Anda ingin memahami bidang dalam urusan pengertian dunia, maka kalimatnya bisa netral. Tapi kalau Anda memahami urusan bidang dalam pengertian agama, maka ia boleh jadi memiliki pengertian yang tidak sama dengan paham sebelumnya. Mengerti sampai sini? Awas, awas ya. Nanti dalam agama pun akan dibagi lagi. Nanti kita akan masuk pada turunan. Sunnah misalnya. Nanti dalam turunan pengertian agama, sunnah bisa beda-beda lagi. Apakah sunnah dalam istilah fiqih? Apakah sunnah dalam istilah usul fiqih? Apakah sunnah dalam istilah ilmu hadith? Anda akan temukan perbedaan lain antara sunnah di usul fiqih dengan sunnah dalam fiqih. Beda antara sunnah pengertian di fiqih dengan sunnah dalam ilmu hadith. Tapi kita kembalikan dulu ke sini. Jika disebutkan bid'ah dalam pengertian istilah syariat agama, maka yang dimaksudkan itu bukan seperti yang tadi dijelaskan. Karena ukuran penjelasan syariat mesti melihat keterangan pemberi syariat itu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang diteruskan lewat Rasulnya Muhammad s.a.w. Jadi kalau urusan syariat saya tidak bisa mengarang. Tidak bisa mengarang, tidak boleh. Mengarang hanya ada dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Di syariat tidak. Ketentuannya, lihat di Al-Quran, ataukah di penjelasan Al-Quran disebut dengan hadith. Baik. Siapa yang menyampaikan hadith? Rasulullah s.a.w. Maka kita bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, apa pengertian bid'ah dalam urusan syariat sehingga kami bisa bedakan dengan pengertian-pengertian dunia. Sebab kalau Anda tarik pengertian dunia ke urusan syariat, bisa repot nanti ibadahnya. Karena semua boleh. Itu sholatnya pakai Bahasa Arab. Orang Arab, saya mau orang Indonesia pakai Bahasa Indonesia saja. Allahu Akbar, baru. Itu bid'ah. Memang inovatif. Salah. Paham? Baik. Allahu Akbar. Ah, sudah kebanyakan kiri duluan. Saya mau kanan duluan. Allah. Kadang kaki naik dikit. Muncul lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia cuma kepalanya doang. Tangannya kemana? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Contoh. Kalau semua perkara urusan dunia ditarik ke dalam urusan agama, maka para ulama mengatakan, setiap orang akan mudah melakukan dan mengerjakan apa yang ia inginkan. maka tidak teraturlah urusan agama itu kemudian. Jelasin ke sini? Baik. Turunkan ke sini. Kita akan bahas tentang turunan ini dengan menurunkan ayat-ayatnya. Boleh saya hapus dulu? Alhamdulillah. Baik ya. Ah, baik. Silahkan, Pak. Rizalakumallah khair. Boleh, Pak. Masya Allah. Sebentar, Pak. Ini, teman-teman, materi ini penting. Saking pentingnya, polisi saja susah menghapusnya. Rizalakumallah. Silahkan, Pak. Masya Allah. Apa saya bilang? Iya, Pak. Lebih mudah nangkap penjahat dibandingkan ngapus, Pak. Rizalakumallah. Baik. Baik, sampai sini saja, Pak. Cukup biar saya di sini dulu. Masya Allah. Jazakumallah khair. Semoga memuliakan Pak Suhaidi. Nanti kita ke Mekah, Pak, ya. Sama-sama tanggal 24 Desember. Dan kita di depan Kaabah memohon kepada Allah. Dengan, insya Allah, saudara kita Muhammad Zuhri. Dan kami sampaikan, insya Allah, dengan juga saudara-saudarinya. Saya ingin mengajak keluarganya. Karena saya dengar, ayah ibunya juga sudah meninggal dunia. Maka kami gantikan dari ayah ibu itu. Mulanya kami ingin mencoba membantu untuk juga, bukan membantu sebetulnya. Hanya Allah titipkan. Kemudian kita hadirkan sifat berbagi untuk merenovasi rumah. Tapi ternyata, Alhamdulillah TNI sudah bergerak, yang lain bergerak. Maka saya kira kami alihkan nanti, insya Allah, mengundang saudara Muhammad Zuhri dengan seluruh saudaranya. Ada empat orang, kita bersama-sama menunaikan umrah, insya Allah. Cukup Pak sampai di situ dulu. Sekarang kita akan tanyakan pengertian bid'ah menurut syariat. Yuk, satu. Hadith. Kita ambil yang paling sahih saja, supaya mudah dipahami. Pertama, Al-Bukhari. Kemudian, hadith muslim. Dua ini saja. Nomor hadith 6259. Nomor hadith 1718. Asar lebih 2 jam 3 menit. Asarkan 15.13. Ini 17.18. Kemudian, di hadith muslim juga. Ini yang disebutkan bid'ah langsung. Nomor hadith 867. Fokus. Saya akan mulai dari yang ini dulu. Setelah itu, baru nanti saya turunkan ayat-ayatnya. Saya mulai dari sini, karena di sini kalimat bid'ah langsung disebutkan. Baru kemudian kita ke sini. Ini sama substansi hadithnya. Bahkan kalimatnya tidak ada bedanya. Baik, saya mulai dari sini. Ini sering dikutip kalimatnya oleh para khatib, khususnya di hari Jumat. Baik. Sungguh, kalimat-kalimat yang paling benar, sifatnya mutlak kebenarannya, itu hanya Al-Quran. Kitabullah. Maka mustahil ada kerancuan di dalamnya, maka kita tidak boleh meragukannya. Dan petunjuk terbaik, jika ada yang memberikan petunjuk, maka yang terbaik yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Misal, ada yang mengajarkan Anda tentang kejujuran, maka pengajaran itu tidak akan pernah mengalahkan petunjuk Nabi Muhammad SAW tentang berbuat jujur. Ada yang mengajarkan misalnya tentang keadilan, maka sifat adil itu tidak ada yang mengalahkan dari sifat keadilan yang pernah diajarkan Muhammad SAW. Maka setiap yang mendapatkan pengajaran dari beliau, Anda mesti praktekan dan tunjukkan kepada lingkungan bahwa Anda yang terbaik. Makanya sifat umat ketika mengikuti petunjuk Quran, mengamalkan petunjuk Nabi, maka turun pujian dari Quran langsung di Quran surah 3 alai amran ayat 110. Kuntum khaira umat, kalian umat terbaik. Khair itu maksudnya baik dalam segi sifat. Kalau sifat menjadi sikap, berubah jadi ma'ruf. Jujur itu sifat. Ketika Anda bekerja di sogok, kemudian Anda menolak, jujur misalnya, itu sikap. Yang pertama khair, yang kedua ma'ruf. Kata Al-Quran, Anda itu dari sifat saja, mesti lebih baik dibanding yang lain. Kalau ada orang jujur, Anda mesti lebih jujur. Kalau ada pemimpin yang lain adil, Anda mesti lebih adil. Kalau ada orang sabar, Anda harus lebih sabar. Karena kita punya dua perluman terbaik untuk mewujudkan itu semua. Ketika Anda bisa menjadi seperti itu, maka dimanapun Anda tinggal akan terangkat harkat, martabat, dan kemajuannya. Karena motivasi Al-Quran selalu menghadirkan lebih baik. Sekarang itu saripatinya diambil oleh bangsa-bangsa di tempat lain diterapkan oleh mereka. Dan kita buang-buang energi untuk mencelaknya, karena tidak ada kerjaan. Yang jadi pertanyaan, tanyakan pada diri kita, kenapa mereka mau mengambilnya, kita tidak menerapkannya. Jepang, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Bahkan hanya dalam urusan permainan, benteng take, si kalimat itu keluar. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Ditiru oleh Korea. Nippo yang bisa ini, kami harus bisa ini. Itu dari sejak TK. Masuk sekolah, lebih baik dari Jepang. Lebih baik dari Jepang. Jepang bikin Honda, dia bikin Hyundai. Hyundai itu bahasa Koreanya Hyundai. Bikin. Jepang bikin ini, Korea bikin ini. Jepang kepilihan dunia, Korea kepilihan dunia. Masuk, 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 dan sebagainya. Indonesia, musti banyak. Harus lebih baik. Jangan bergaul dan bergulat di komentator saja. Kita unggul di komentator, tapi kita harus masuk ke lapangan. Unggul. Ya, Kang banyak itu. Umpan sedekah, umpan 378. Wah, wah. Luar biasa. Tendangan berkelok, tendangan melewati samudera. Waduh, Masya Allah. Santri, santri, santri. Baby shock, lalalala. Macam-macam lah pokoknya. Komentatornya hebat, FIFA aja kalah. Gak bisa menangkai, tapi kita harus masuk ke dalamnya. Karena bakat kita itu banyak. Bakatnya banyak. Lihat bakat pemain bola kita. Kalau sudah di lapangan, wah itu keluar semua. Gaya renang, kupu-kupu, silap keluar, dan sebagainya. Bakatnya banyak, tinggal diarahkan aja. Kenapa jadi ke situ ya? Sudahlah. Balik sini. Nah. Wa khairal hadjihadju Muhammadin s.a.w. Awas, awas. Wa syarrul umuri muhdathatuhah. Dan hal yang paling buruk adalah Merekayasa mengadang-adakan sesuatu Yang tidak ada petunjuk, dalil, dan atau contoh dari kedua sumber tadi. Lihat. Dan hal terburuk wa syarrul umuri. Hal terburuk dalam syariat itu. Bukan dalam urusan dunia. Nah, kita mulai bahasan kita ya. Jadi kalau dalam urusan dunia, Bebas santum, silakan berinovasi. Tidak ada masalah. Mike misalnya, Yang tadinya pakai kabel, Sekarang tidak menggunakan kabel. Boleh. Apalagi ini sekarang besar, Besok bisa jadi kecil. Ada yang nempel di telinga. Ada yang macam-macam. Silakan. Tidak ada masalah. Sekarang orang presentasi, Itu touch screen-nya sudah tidak bawa handphone lagi. Di beberapa tempat, Sudah menggunakan lebih canggih lagi. Dia ada yang dilipat. Dia ada yang seperti film. Yang dulu kita konika itu seperti itu, Dia lebarkan seperti ini. Ada yang pakai sentuhan saja, Layarnya tidak nampak. Macam-macam. Itu tidak ada masalah. Urusan dunia. Tapi dalam urusan syariat, Kata Nabi, Jika ada seseorang mengadang-adakan Sesuatu dalam perkara syariat Yang tidak ada. Dalil. Petunjuk. Dan atau. Kalimat ini mesti muncul. Dan. Atau. Contohnya. Awas. Awas. Saya tuliskan ini pertama. Saya garis bawah ini. Dan saya katakan dari sekarang. Dan tolong jangan dihapus yang ini ya. Siap. Semoga Allah. Kuatkan untuk tidak dihapus yang ini. Lihat. Dalil. Dan. Atau. Contoh. Jika seseorang mengadang-adakan dalam urusan syariat. Tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Quran. Tidak ada petunjuknya di hadith. Tidak pernah dicontohkan misalnya. Dan atau tidak ada contoh. Kalimat dan atau ini. Bisa jadi nanti contohnya tidak ada. Tapi dalilnya ada. Maka ini punya hukum berbeda. Jangan sembarangan mengatakan kalimat nanti. Baik. Sekarang teruskan. Wa syarul umuri muhdathatuhah. Awas. Wa kullu bid'atin dolalah. Muncullah kalimat bid'ah. Maka orang-orang yang mengadakan sesuatu dalam syariat. Tidak ada dalil, petunjuk dan atau contoh. Maka Nabi menyebut langsung perkara itu. Masalah itu dengan kalimat yang singkat. Bid'ah. Ini. Bid'atun. Wa kullu bid'atin dolalah. Dan setiap yang bid'ah dalam urusan syariat. Itu berpotensi menghadirkan kesesatan. Sesat. Ini poinnya. Paham sampai sini? Halo? Paham? Baik. Jadi kalau kita kemudian ingin pahami. Apa itu bid'ah dalam pengertian syariat. Maka Nabi memberikan definisi. Kata beliau. Segala hal yang diadakan dalam urusan syariat. Ditarik dalam nuansa syariat. Padahal tidak ada dalil. Tidak ada petunjuk. Dan atau contoh sebelumnya. Mengerti sampai sini? Baik. Kalau dipahami. Maka lihat konsekuensinya. Pertama. Kullu bid'atin dolalah. Setiap yang diadakan. Bisa tersesat. Dolalah itu bisa untuk pribadi. Bisa untuk orang lain. Jadi kalau ada orang berkreasi dalam urusan syariat. Berinovasi dalam urusan syariat. Dia bisa tersesat. Orang lain bisa ikutan sesat. Itu yang bahaya. Awas hati-hati. Itu yang sangat berbahaya. Dan yang kedua. Setiap amal yang ia kerjakan dari hasil inovasi itu. Maka langsung oleh Nabi diberikan penjelasan. Detil tanpa penafsiran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 6259. Hadis Muslim. Nomor hadis 17-18. Perhatikan. Maka siapa yang berkreasi, berinovasi. Menghadirkan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan urusan syariat kami. Fahuwa raddun. Maka dia tertolak. Raddun bimakna mardud. Ditolak. Ditolak. Baik. Tolak. Sudah. Gak ada hubungan. Tolak. 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 Pisah. Sesuatu yang ditolak terpisah. Bahkan kalimatnya raddun. Raddun itu, kata para ulamah hadis, itu bimakna mardud. Mardudun. Raddun artinya mardud. Tapi kalau anda belajar fikir lughah, ada kaedah mengatakan begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul mabna. Kalau satu kalimat bertambah hurufnya, maka ini menunjukkan beda arti dari sebelumnya mengalami perluasan dan perpanjangan. Ini tertolak. Ini juga tertolak. Tapi kenapa kalimat tertolaknya tidak menggunakan mardud atau raddun? Kalau kalimatnya menggunakan mardud, itu artinya cara penolakannya lebih panjang, lebih halus. Jauh, jauh, jauh. Tidak langsung ditolak. Kadang-kadang basa basi, basa basi, basa basi, kayak orang melamar tapi tidak disukai. Tapi kalau yang ini, raddun. Kalimatnya singkat, padat, cepat. Menunjukkan sesuatu yang berlangsung dengan cepat tanpa basa basi. Tanpa basa basi. Raddun. Bapak, ada apa kemari? Mau melamar? Maaf Pak, sebelum datang. Saya kasih tahu dulu Pak ya. Bapak sudah tertolak. Sudah. Baik. Paham? Maka kalimatnya menggunakan raddun seakan-akan. Sebelum bahkan Anda menghadirkannya, Nabi sudah cepat menolaknya. Saya tidak akui. Ingat, kalimatnya bukan menggunakan mardud. Tapi raddun. Raddun. Fahwa raddun. Maka kalau ada yang berinovasi dalam urusan syariat, saya tidak akan basa basi kata Nabi. Kamu tertolak. Bahkan ketika dia hadir saat di akhirat, nanti hadisnya sahih. Terlihat seperti orang yang mengikuti Nabi, tapi begitu dekat-dekat kepada Nabi, tiba-tiba Nabi mengusirnya. Dan Nabi tidak pernah mengusir manusia dalam urusan kehidupan di muka bumi. Tanpa syariat yang dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika di akhirat, datang, datang, datang. Kamu siapa? Oh begitu dekat? Kamu bukan umatku. Pergi. Raddun. Di dunia, amalannya tertolak. Di akhirat, keadaannya terusir. Itulah pelaku bid'ah yang diancam lewat hadis-hadis Nabi SAW. Paham dari sini? Terima kasih.